Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya akan memberikan informasi singkat mengenai asal-muasal bulan dan teori-teori yang terkait tentang hal tersebut dalam sudut pandang Islam dan sains. Kita langsung saja ke informasinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang-benderang. Agar kalian dapat mencari karunia dari Rab kalian, dan agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas. Dalam buku Dalail Al-Nubuwa, Imam Bayhaki dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari sebuah hadis dari Said Al-Makbari bahwa Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah tentang bercak hitam yang terdapat pada permukaan bulan. Rasulullah pun menjawab, Asalnya matahari dan bulan adalah dua buah matahari. Lalu Allah berfirman, Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam. Jadi bercak hitam yang engkau lihat itulah yang dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Salam, pada halaman cover dalam Jurnal Scientific American, dimuat gambar bulan ketika masih bersinar seperti matahari, yaitu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Muksizat tersebut menunjukkan bahwa, luasnya akan ilmu Allah yang termaktub dalam Al-Quran, dan tepatnya akan penjelasan Rasulullah akan hal tersebut. Bulan adalah tanda malam, sementara matahari adalah tanda siang. Dan ketika bulan yang merupakan tanda malam itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka permukaannya tampak bercak hitam. Maka kemudian, muncullah banyak pertanyaan, siapakah yang telah memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang buta huruf tersebut tentang asal mula bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am, katakanlah, Allah lah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai pendapat-pendapat dan teori yang muncul mengenai bumi dan bulan, bahwa, tidakkah engkau tahu, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab atau lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ada beberapa teori yang dikutip dari jurnal Science. Pertama, sebuah teori klasik menyatakan bahwa sejak awal terbentuknya, bulan adalah sebuah benda gelap, kemudian ditarik oleh bumi untuk mengelilinginya. Namun, sebenarnya teori tersebut keliru. Kedua, sebuah perubahan mendasar terjadi pada pendapat para ilmuwan, yang menyatakan bahwa bulan merupakan pecahan dari bumi pada saat bumi terbentuk. Kemudian bulan beredar mengelilinginya. Ketiga, pada mulanya bulan bersinar seperti matahari, tetapi kemudian mendingin dan padam. Keempat, teori mutakhir menyatakan bahwa, sebuah hantaman pada permukaan bumi telah menyebabkan terbentuknya bulan dengan kondisi yang amat panas dan bersinar seperti matahari. Namun, kemudian sinar bulan padam seiring berjalan waktu. Itulah pengetahuan yang tunduk pada apa yang dinyatakan oleh Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, ketika perangkat astronomi belum ada. Kaitan dengan hal tersebut, Ikrimah menyebutkan, Allah telah menciptakan sinar matahari dalam 139 bagian, sementara bulan hanya diberi satu bagian saja. Kemudian Ibnu Abu Hatim pernah meriwayatkan dari Muhammad bin Kab'ahbar yang berkata, ada satu matahari pada malam hari, ada juga satu matahari pada siang hari. Tetapi kemudian Allah menghapus matahari yang ada pada malam, di mana itulah penyebab terdapatnya bercak hitam pada bulan. Lagi-lagi diriwayatkan dengan maksud yang sama seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah. Sekian informasi singkat mengenai bulan, wa'allahu alam bisawab. Nantikan konten-konten islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.